Intro Dalam perkembangannya, film dikategorikan menjadi dua, fiksi dan non-fiksi. Film fiksi diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat menurut kemauan dan pesan pembuat, menjadi sarana penyebaran nilai dan aspirasi mereka. Kisah pada film fiksi disusun dari plot, penggambaran tokoh, dan sebagainya. Film non-fiksi menunjukkan kenyataan, mendokumentasikan subjek atau kejadian, umumnya meningkatkan kesadaran aman realita menurut perspektif pembuatnya. Lalu, apa sih yang menarik dari film? Ada yang ingin hiburan, melepas ketegangan dari realita hidup. Ada yang untuk belajar, menyaksikan film dan pesannya, untuk dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari dan meraih pemahaman baru. Sesungguhnya, film dibuat menurut angan-angan filmmaker. Ada yang dibuat untuk menghibur dengan pelucuan dan keseruannya. Ada pula yang berfokus menunjukkan keresahan tertentu dari si pembuat. Film pun menjadi medium ekspresi artistik, tempat mengutarakan ide, pendapat, atau gagasan. Film pun tidak menunjukkan realita, namun persepsi atau perspektif pembuatnya akan realita yang ditunjukkan lewat rekaan dari realita tersebut. Realita buatan ini menawarkan rasa keindahan, renungan, atau hiburan bagi audiens. Mengutip sutradara Michael Hane, film merupakan 24 kebohon per detik yang dibuat untuk menemukan kebenaran. Setelah ini, kita akan melihat lebih lanjut mengenai aspek dalam film. Hal apa saja sih yang membangun sebuah film? Elemen-elemen apa saja yang ada di dalamnya? Stay tuned! Sub indo by broth3rmax